Intro Nama Marsanda tentu sudah tak asing lagi bagi para pemirsa televisi. Sejak kecil, perempuan ini sudah warawiri di televisi membintangi berbagai sinetron. Kehidupan artis cantik Marsanda tak ubahnya seperti cerita sinetron yang biasa dilakoninya. Penuh likaliku, syarat konflik, dan seringkali diwarnai kejadian yang menguras emosi serta air mata. Dan sekarang, nama Marsanda sedang marak diperbincangkan. Karena Marsanda disebut menghilang di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Namun, belakangan sudah kembali ditemukan. Kabar menghilangnya menjadi sorotan usai sang sahabat Selah Salsabila mengunggah Instagram story dengan keterangan dua hari terakhir Marsanda tidak bisa dihubungi. Selah mengaku, menyadari ada hal yang aneh dari perilaku Marsanda beberapa hari sebelum menghilang. Marsanda disebut menghilang dalam kondisi episode manik bipolar. Psikiater Dr. Lahargo Kembarin SPKJ dari RSG Marzokimah di Bogor mengungkapkan sejumlah ciri yang bisa terlihat dan terpantau selama sepekan belakangan pada pengidap bipolar dengan episode manik. Berita mengenai Marsanda tidak hanya baru kali ini, tapi sempat viral dalam beberapa tahun yang lalu. Marsanda dinobatkan sebagai ratu sinetron karena perjalanan karirnya sejak tahun 2000-an sebagai lala di film Bidadari dan di tahun 2008 melejit dengan film Kalau Cinta Jangan Cengek. Dan ketika masih duduk di bangku SMP, tak hanya Bidadari, Marsanda juga membintangi sinetron kisah kasih di sekolah. Aktingnya menangis sudah tidak diragukan lagi, apalagi saat membintangi kisah sedih di hari minggu yang menceritakan kesusahan hidupnya. Marsanda yang dikenal kalem dan diam di dalam sinetron ternyata memiliki permasalahan di dalam hidupnya. Yang pertama, mengamuk di Youtube. Pada tahun 2009, sebuah video di Youtube mendadak jadi perbincangan. Video tersebut memperlihatkan sisi lain dari Marsanda yang sebelumnya dikenal dengan artis berwajah sendu yang lekat dengan image kalem dan juga lemah lembut. Di hadapan kamera, Marsanda mengeluarkan kata-kata makian yang ditujukan kepada teman sekolahnya. Marsanda menjelma jadi sosok urakan. Marsanda mengungkapkan bahwa video tersebut ia buat sebagai pelampiasan dari berbagai masalah di kehidupan pribadinya. Yang kedua, melepas hijab. Di tengah kabar perceraiannya, Marsanda kembali membuat publik terkejut saat muncul dengan tidak lagi mengenakan hijab. Seketika, akun media sosial Marsanda dipenuhi dengan kalimat hujatan dari orang-orang yang tak setuju dengan sikapnya. Ketika itu, Marsanda punya cara tersendiri untuk menjawab berbagai serangan yang dialamatkan kepadanya. Yakni, lewat sebuah video yang diunggah di Youtube. Dalam video yang bertajuk, Later to God, Marsanda menyampaikan puisi yang dibuatnya sendiri. I deserve a happy love. And this has finally become real. This day. Aku laik hidup bahagia. Dan ini akhirnya menjadi nyata. Hari ini. Begitulah salah satu kalimat yang diucapkan Marsanda. Menjelang akhir 2014, sebuah informasi mengejutkan keluar dari mulut pengacara O.C. Kaligis. Kaligis menyebut bahwa Marsanda, kliennya, dipasung oleh ibu kandungnya sendiri, Rianti Sopya. Alasan pemasungan itu sendiri, kata Kaligis, karena ada gesekan antara Marsanda dengan ibunya. Dan ternyata diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada peristiwa pemasungan. Dalam jumpa vers di kantornya, Kaligis mengakui bahwa dirinya sengaja menyebut Marsanda dipasung agar mendapat perhatian dari media. Setelah beberapa bulan, hubungan Marsanda dengan ibunya berangsur pulih. Dan yang keempat, ayahnya ditangkap saat mengemis. 24 Maret 2016, petugas Dinas Sosial DKI Jakarta, menangkap seorang pengemis bernama Irwan Yusuf. Sempat simpang siur, Marsanda akhirnya mengakui bahwa Irwan Yusuf adalah ayah kandungnya. Marsanda sama sekali tidak malu mengakui hal tersebut. Marsanda justru senang, karena dengan peristiwa ini, dia bisa bertemu dengan sang ayah yang sudah dua tahun hilang kontak. Begitulah perjalanan hidup Marsanda yang menunjukkan kepada publik bahwa artis tak harus sempurna. Artis juga manusia biasa yang memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Terima kasih telah menonton!